Al-Rahman Al-Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Anak-anak Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya Tetap jaga protokol kesehatan Di tengah pandemi COVID-19 ini Dari tayangan tadi Siapa yang pernah mengalami Ayo Nah Salah satu cerita lucu Yang banyak beredar di masyarakat Adalah anekdot Hmm Anekdot Dalam KBBI Makna-kata anekdot adalah Cerita singkat Yang menarik Karena lucu Dan mengesankan Biasanya mengenai orang penting Atau orang terkenal Dan berdasarkan kejadian Yang sebenarnya Hmm Apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Apa ini namanya? Nah Gambar ini merupakan salah satu jenis dari materi kita Apakah dari gambar ini Nampak ada hal yang lucu? Selain itu Juga ada unsur Mengkritik sesuatu Nah Gambar semacam ini Namanya adalah Karikatur Eits Tahu gak kalian Tahu gak kalian Bahwa karikatur Adalah salah satu jenis anekdot Pada zaman dahulu Anekdot sering ditemui Dalam bentuk media cetak Seperti karikatur Dan lain sebagainya Namun pada masa kini Anekdot pun juga sering Beredar pada media sosial Yang sengaja dibuat Agar terkesan lucu Namun tetap dalam konteks mengkritik Biasanya di media sosial Anekdot dapat berupa Beni atau cuplikan dialog lucu Dalam sebuah postingan Lalu fungsi Dan tujuan dari anekdot itu apa ya? Fungsi primet Dari teks anekdot adalah Sebagai sarana Atau wahana Mengekspleksikan Diri yang berhubungan dengan Ketidakpuasan terhadap sesuatu Kemarahan terhadap sesuatu Dan kegelisahan terhadap sesuatu Namun teks anekdot juga memiliki Fungsi sekunder Yakni sebagai sarana hiburan Analogi atau perbandingan Juga menarik perhatian Dan fungsi sekunder lainnya Yaitu contoh Dalam mengatasi sesuatu Anekdot pun juga memiliki tujuan Tujuan dari teks anekdot Yang pertama yaitu Untuk mengkritik Menyampaikan kritikan Secara tidak langsung Dengan cara menyindir Biasanya kritikan ini ditujukan pada Layanan publik di bidang hukum Selain itu juga sosial Dan juga dalam ranah pendidikan Selain itu Tekst anekdot juga bertujuan Untuk menghibur Membangkitkan tawa Menggairahkan Dan menghibur Pembaca teks anekdot Selain sebagai sarana Mengekspresikan diri Dan juga menghibur Tekst anekdot juga bertujuan Untuk menyampaikan pesan Menyampaikan pesan Dengan kisah singkat Dan secara ringan Apakah semua cerita singkat Yang lucu bisa disebut dengan anekdot? Hmm Sepertinya Kita harus belajar Ciri-ciri teks anekdot Ciri-ciri teks anekdot Dapat kalian buka Pada buku paket Halaman 88 Sebelum kita beranjak pada Ciri-ciri teks anekdot Silahkan kalian simak Tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah lucu sekali ya ceritanya Sepertinya Disitu tidak hanya Untuk menghibur diri kita Tetapi Ada pesan yang mau disampaikan Apakah semua cerita singkat Yang lucu bisa disebut Dengan anekdot? Nah Ciri-ciri dari teks anekdot yang pertama Yaitu Teks anekdot merupakan Cerita atau Narasi singkat Dalam narasi itu Terdapat tokoh Alur dan juga latar Tokoh dalam teks anekdot Bersifat Faktual Biasanya orang terkenal Biasanya orang terkenal Atau orang yang sedang menjabat Tokoh dalam teks anekdot Biasanya dapat ditemui Biasanya dapat ditemui dalam dunia nyata Contohnya orang-orang pemerintahan Anggota keluarga Dan lain sebagainya Kalau dari Cintayangan tadi Tokohnya siapa nak? Yah benar sekali Yaitu Joko Dan juga Jono Mereka Adalah teman sejawat Yang sedang Berbincang-bincang Selanjutnya Dalam cerita narasi pun Juga ada Alur Alur Berupa rangkaian peristiwa Baik yang benar-benar terjadi Atau sudah mendapatkan Improvisasi Atau polesan Atau tambahan Dari pembuat anekdot itu Kalau dalam tayangan tadi Apa ya alurnya? Ya benar sekali Yaitu Alur Maju Dalam menangasikan Sebuah teks anekdot Juga terdapat Latar Latar Ada waktu Tempat Dan suasana Yang mendasari Terjadinya Suatu peristiwa Latar Diharapkan Benar-benar Faktual Artinya Benar-benar Terjadi Dalam Kehidupan Nyata Dari Video Jono Dan Joko Latarnya Dimana Ya benar Sekali Pada suatu hari Ini merupakan Latar Dari teks Anekdot Selanjutnya Ciri Yang kedua Dari Teks Anekdot Yaitu Berbentuk Lelucon Lelucon Ini Biasanya Mengundang Tawa Bisa Dari Nama Tokoh Ataupun Kejadian-kejadian Lucu Yang memang Ada Dalam Cerita Tersebut Ketika Jono Sengaja Tidur Di Bawah Pohon Ciri Yang ketiga Dan yang Paling Penting Dalam Teks Anekdot Adalah Mengandung Kritik Yang Biasanya Kritikan Ini Menjadi Bahan Pelajaran Bagi Halayak Semacam Kuyonan Yang Sengaja Dibuat Dengan Tujuan Tertentu Seperti Mengindir Biasanya Mengindir Di sini Berkaitan Dengan Isu Sosial Kalau Dari Tayangan Tadi Mana Letak Kritiknya Nah Benar Letak Kritiknya Adalah Si Jono Sengaja Tidur Agar Dia Menjadi Wakil Rakyat Seperti Wakil Rakyat Kita Yang Sering Tidur Namun Terus Mendapatkan Uang Seperti Wakil Rakyat Kita Mereka Terus Mendapatkan Uang Meskipun Mereka Sering Tertidur Kritikan Dalam Teks Anedot Biasanya Memiliki Makna Tersilat Apa Itu Makna Tersilat Dalam Sebuah Teks Nah Makna Tersilat Adalah Makna Yang Tidak Sampai Secara Terbuka Dalam Sebuah Teks Makna Tersilat Ini pun Juga Harus Mampu Kita Tangkap Dalam Teks Anedot Hari Hari ini Kita Sudah Belajar Tentang Ciri Teks Anedot Ada Tiga Cirinya Yang Pertama Yaitu Berupa Cerita Atau Narasi Yang Terdapat Tokoh Alur Alur Dan Latah Ciri Yang Kedua Yaitu Berupa Lelucon Yang Ketiga Yaitu Mengandung Kritik Sampai Disini Bisa Dipahami Ya Nah Coba Kalian Perhatikan Tayangan Berikut Ini Apakah Ciri Teks Anedot Terdapat Dalam Tayangan Ini Potrex Mania Pada Suatu Hari Yang Cerah Di Bulan Ramadhan Ada Seorang Kakek Yang Secara Mendadak Mengalami Sakit Kepala Kakek Tersebut Tanpa Merasa Berdosa Sama Sekali Segera Meminum Obat Peredan Nyeri Yang Bermerek Bodrek Sang Cucu Pun Menegur Kakek Cucu Berkata Kakek Saat Ini Kan Bulan Puasa Lalu Mengapa Kakek Meminum Obat Itu Si Kakek Pun Dengan Wajah Polos Hanya Menjawab Loh Itu Kan Obat Bodrek Jadi Bisa Diminum Kapan Saja Cucu Itu Hanya Menggeleng Kepala Nah Dari Tayangan Yang Kedua Ini Apakah Sesuai Dengan Ciri Ciri Teks Anekdot Ayo Ayo Kita Cek Cek Bersama Tadi Ciri Ciri Anekdot Ada Tiga Yang Pertama Berupa Cerita Narasi Yang Terdapat Tokoh Alur Dan Juga Latar Apakah Dalam Tayangan Tadi Terdapat Hal Hal Tersebut Ya Dalam Cerita Tadi Ada Tokoh Ada Alur Dan Juga Ada Latarnya Lalu Kita Masuk Pada Ciri Yang Kedua Apakah Terdapat Lelucon Atau Hal Yang Lucu Oh Iya Ternyata Juga Terdapat Hal Yang Lucu Ketika Sang Cucu Sedang Bertanya Kepada Kakeknya Lalu Kakek Dengan Polos Menjawab Bahwa Obat Tersebut Dapat Diminum Kapan Saja Sehingga Meskipun Kakek Sedang Berpuasa Kakek Tetap Meminum Obat Itu Lucu Sekali Bukan Begitu Pumosnya Kakek Ini Kita Masuk Pada Ciri Yang Ketiga Yaitu Terdapat Kritik Ayo Kita Perhatikan Benar Benar Kembali Kita Perhatikan Kembali Apakah Terdapat Kritikan Oh Ternyata Tidak Ternyata Tidak Tidak Ada Kritik Yang Disitu Nah Hal Ini Menunjukkan Bahwa Ternyata Tidak Semua Cerita Lucu Itu Bisa Disebut Dengan Anekdot Ada Cerita Lucu Yang Tidak Terdapat Kritikan Terhadap Sesuatu Atau Seseorang Sehingga Cerita Tentang Kakek Dan Cucu Tadi Bukan Merupakan Anekdot Karena Tidak Mengandung Kritik Cerita Tersebut Disebut Dengan Cerita Lucu Atau Humor Sehingga Disini Kita Bisa Membedakan Antara Teks Anekdot Dengan Teks Cerita Lucu Perhatikan Baik-baik Ciri Khas Dari Teks Anekdot Adalah Terdapat Kritikan Teks 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 Anedot Kita pun juga harus bisa menangkap makna tersirat dari teks anekdot Pasti pembuat anekdot tentu menyelipkan makna di dalam teksnya Nah kita baca teks si kabayan dan si raja yang terdapat pada buku paket halaman 80 Si kabayan dan burung hantu Suatu kali si kabayan menunjukkan keahdiannya sebagai orang yang mampu menguasai bahasa burung-burung Raja mendengar dan membawanya pergi berburu ke hutan Di jalan mereka melihat sebuah dinding yang runtuh dan seekor burung hantu membangun sarang diatasnya Bertanyalah raja kepada si kabayan Coba katakan apa yang diuntarakan burung hantu itu Ia mengatakan kata si kabayan Jika raja tidak berhenti menyusahkan rakyat Kerajaannya akan segera runtuh seperti dinding itu Nah disini ada makna yang tersirat dari cerita si kabayan dan burung hantu Ada makna, ada kritikan terhadap sesuatu Kritikan yang disampaikan si kabayan kepada raja adalah Raja jangan sampai menyusahkan rakyat Karena ketika menyusahkan rakyat Maka kerajaannya bisa runtuh seperti dinding tersebut Nah mudah bukan untuk menentukan makna tersirat dari sebuah teks anekdot? Nah anak-anak hari ini kita sudah belajar banyak hal Yang pertama yaitu definisi teks anekdot Fungsi dan tujuan teks anekdot Selanjutnya ciri teks anekdot Dan perbedaan teks anekdot dengan cerita lucu atau humor Sampai disini kalian sudah mengenal tentang teks anekdot lah? Alhamdulillah semakin banyak ilmu yang kita peroleh dalam mempelajari teks anekdot Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa keperaturan majelis Baiklah anak-anakum sampai jumpa Jaga kesehatan selalu Usada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton